PEMBICARA 1 Sedangkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya berjanji akan memfasilitasi PLN dan para pekerja untuk duduk bersama termasuk berbicara dengan Kementerian BUMN Meski begitu, orang nomor satu di Provinsi Jawa Tengah itu mengakui tidak mempunyai kewenangan terkait proses lelang aset milik PLN di Provinsi Jawa Tengah tersebut Benar tidak punya kewenangan untuk itu, tapi saya coba mendengarkan karena dia dari Jawa Tengah Saya sebenarnya hanya minta simple saja ya, PLN tidak usah takut ya, tidak usah takut bahwa gedungnya akan dilelang Karena perintah di keputusan itu bukan melelang gedung, tapi membayar 48 di dayaran Saran saya, PLN bayar saja, wong anda itu punya duit, bayar wong itu inkrah kok, dan itu keputusan hukum tertinggi Sementara itu, perseteruan antara manajemen dan Serikat Pekerja di tubuh PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta terus memanas Kali ini, tudingan pembentukan Serikat Pekerja Palsu dialamatkan kepada Ketua SP PLN Distribusi Jateng DIY Supriyono Ketua DPD Serikat Pekerja PLN Jateng Bambang Andang Jaya menyebutkan SP Palsu yang sengaja dibuat untuk memecah belah pekerja PLN Oleh sebab itu, pihaknya tetap akan mendukung proses lelang selama PLN, tidak membayarkan hak para pekerja senilai Rp48 miliar sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Tetapi seiring dengan upaya tadi, pada upaya untuk menggagalkan juga kalau kepentingannya di PLN Pusat itu menggagalkan privatisasi Tapi kalau di Jateng mungkin juga termasuk melancarkan privatisasi ataupun menggagalkan perjuangan gaji dasar Sesuai putusan EMA tahun 2010, menhukum Direktur PLN untuk membayar hak penggugat dalam hal ini SP PLN membayar selisih kesetaraan gaji dasar terhitung Januari 2007-2009 sebesar Rp48 miliar Restu Indah, TVKU